Kak Ros ada satu lagi diet yang mungkin kita lupakan ya Kak Ros ya Karena lagi ingatnya dietnya T.R.S.T ya Apa tuh? Diet tanpa sayur, jangan makan sayur Karena sayur justru dianggap mengurangi, mencegah penurunan berat badan Kita tanya sama yang kamu sebut sebagai maha guru dokter Nandalak itu Hai dokter Tan Shotyan, dokter Tan Pertama kali aku datang dimak, dimak Oke Pertanyaan pertama, kan selalu Aderai bilang soal sayur Tika gak suka sayur, tapi akhirnya bisa jadi seneng sayur Nah sekarang lagi rame soal diet ketat dan berhasil oleh artis Justru dengan gak makan sayur Karena sayur dianggap mengurangi atau mencegah penurunan berat badan How true is that? It's not true, absolutely never true Oke, so Ini yang selalu saya sebut dengan pasien yang disebut sebagai tadi Lo makan yang lo doyang Badannya butuh? Enggak Nah itu yang bikin kenapa anda jadi punya masalah Orang pinter, anda makan yang anda butuh Perkara doyang kan bisa disetel, bukan? Ya jadi kadang-kadang kalau kita bicara seperti itu Maka bicara sama pasien tuh muti dalam Gak semua orang saya sentak Enggak, saya bisa darah tinggi Ya tapi ada orang yang memang mesti disentak Ada orang yang Kesti kayak gini Nah diingetin, enggak juga Kalau dia udah enggak Nah yang menjadi problem adalah Banyak orang tidak paham bahwa Bicara tentang karbohidrat Itu adalah bicara tentang pilihannya Ya seperti manusia itu kan banyak sekali pilihan Ada orang Jawa, ada orang Sunda Bukan berarti semua orang Indonesia kan mukanya sama Betul apa enggak? Ya, karbohidrat Anda tahu ada yang disebut dengan karbohidrat buat otot Karbohidrat buat otot itu adalah karbohidrat yang cepat dicernak menjadi gula Ya lalu kemudian isinya pati Dari beras, ubi, singkong, kentang, jagung, talus, ganyong, ipul, garut, Indonesia pusatnya Ada lagi karbohidrat buat otak Nah jadi otot sama otak kerjanya beda Kalau anda lebih banyak duduk, lebih banyak kerja pakai otak Maka karbohidrat yang kita pakai adalah karbohidrat yang lebih banyak Antioxidan, lebih banyak polifenol, lebih banyak mineralnya Lebih banyak vitaminnya Karena itu adalah radikal bebas Apa namanya, menalami radikal bebas Which is sayur dan buah Anda buka linknya Harvard So sayur dan buah adalah karbohidrat Ya jadi salah satu kan kalau anda mengatakan saya limitasi karbohidrat Itu bukan benar sekali Ya sebab kalau dibilang limitasi karbohidrat Maka anda kejebak dengan yang namanya tanky bensin Anda isi dengan oli Kalau tanky bensin diisi oli Mobil aja jepluk Apalagi yang namanya badan manusia So tanky bensin mesti diisi bensin Bawa bolet di bensinnya macam-macam Well of course Karena tergantung dari jenis mesinnya Betul atau tidak Jadi meluruskan dulu dong Meluruskan dulu nih dok Jadi gak benar ya Kalau mau diet justru Jangan makan sayur sama sekali Even I would say Saya menolak kata diet Kalau bisa makan enak Ngapain diet Nah tinggal masalahnya Enaknya itu dari mana Nah ini nih Ini konsep yang saya ingin memperkenalkan dengan Indonesia Jadi kita itu memang udah parah banget Kalau anda lihat riset kesehatan dasar Republik Indonesia Ini riset yang 5 tahun sekali diadakan Kamu tau gak negara yang sekaya ini Hasil buminya melimpah ruah Kita punya varian sayur dan buah yang terbaik Di seluruh Asia Tenggara Kamu tau gak orang Indonesia Yang kurang makan sayur dan buah itu berapa banyak 95% lebih Kurang makan sayur dan buah Lalu pertanyaan saya Sayur sama buah kita tuh dilempar kemana Nah ini kan menarik Gitu loh ya Lalu kemudian ada lagi tren-tren baru ya Orang kemudian makan sayur dan buah dengan diolah Entah itu di jus Apa dibikin smoothies Even orang Indonesia aja gak ngerti bedanya jus dengan smoothies Ini menarik Gitu loh ya Sementara media sosial itu berkembang dengan luar biasa Ya sama seperti tadi saya denger Mengenai Riki Riki mengatakan bahwa Gue gak pake minyak Tapi gue udah pake air fryer misalnya So hello That's another problem darling Anda tau karena apa? Karena yang kalian takutkan cuma minyaknya Kamu gak ngeri dengan efek dari Pemanasan dengan suhu tinggi Nah Pemanasan dengan suhu tinggi Itu akan menghasilkan Akrilamida dan polisiklik Aromatik hidrokarbon Hewan apa itu? Oke Itu adalah Hasil atau senyawa Dari karbohidrat Atau dari protein Yang kamu paparkan dengan suhu tinggi Yang memberikan sensasi Krecek-krecek Enak Renyah Dan sebagainya Jadi saya ingin memperkenalkan Bahwa kalau seandainya Seandainya saja Kita kembali ke pola makan Orang Indonesia yang bener Kalian tuh gak perlu diet Ya Itu sebabnya kenapa Gue bukannya agennya kementerian ya Tetapi Ini adalah sesuatu yang sudah Dianut di luar negeri juga Di Amerika mereka menyebutnya My plate Di Singapore mereka mengatakan My healthy plate Lalu di Malaysia mengatakan Suku-suku separuh Karena bentuknya kayak dibagi-bagi gitu ya Indonesia punya ini loh Ya Ini adalah suatu konsep visual Bukan pembagian kalori Jangan salah Ini konsep pembagian secara visual Bahan makanan Ya Jadi kalau misalnya Itu maksudnya Piring yang kita mau makan gitu Isi piring Mau breakfast Mau lunch Misalnya kamu sarapan Coba Daripada sarapannya model kayak Anak posyandu Badan lo kok udah gak kayak Anak posyandu Kita udah gede Udah bagong begini So Anda sarapan seperti orang dewasa dong Ya Jadi Piringnya kamu bagi dua Ada sayur Ada buah Lalu kemudian ada karbohidrat Karbohidrat gak selalu nasi Lalu kita punya lauk Oke Kita ngomong di pulau Jawa Misalkan Misalnya pagi-pagi kamu makan pecel Buahnya apa? Pisang Pisang murah banget Bisa minta matatangga Kalau lagi pas berbuah Ya enak Lalu kemudian karbohidratnya apa? Kamu bisa makan roti sumbu Gue ngerti roti sumbu lah Roti sumbu lah Roti sumbu namanya singkong Itu sehat banget Lalu kemudian kamu tambahin Soto ayam Atau paket baceman So it's okay Kamu ada di Indonesia Timur Indonesia Timur Kita punya misalnya Kita punya papaya Ya lalu kemudian papaya Daun papayanya bisa dimasak Betul gak? Papaya dan daun papaya Lalu kemudian Kamu makan karbohidratnya apa? Orang Indonesia Timur Banyak sekali umbi Betul? Ya ada kemuriki Ada misalnya Anda pakai ubi ungu Ubi merah Lalu kemudian ininya Kamu pakai lauknya Masalnya dicocok pakai Sambal ikan roa Wow Itu enaknya bukan main Jadi dokter mau bilang Bahwa jangan juga Terlalu pusingin Soal minyaknya Terus airfryernya Yang penting Komposisi makanan itu aja Itu udah sehat Makanan sehat Itu adalah fitrah Yang bisa diterapkan Oleh segala bangsa Tanpa membedakan status Bayangin kalau lo Mau sehat Lo mesti punya duit dulu Bukan buat beli airfryer Itu juga di-endorse Lampunya mati Kok nyesel deh Di-endorse sama airfryer Gara-gara dokter Kita gak ngomong Kita gak nginjak kakinya orang Kita gak boleh Jadi barangkali Ada yang butuh airfryer Let it be Ya kan Tetapi Mohon diingat bahwa Untuk jadi sehat Itu gak perlu mahal Sehat itu murah Yang mahal Tapi orang pengen Tapi Aku pengen Misalnya orang kan pengen banget Turun berat badan Supaya ya juga sehat Supaya keren gitu Oke Pertanyaan saya Berapa bulan Kamu jadi gemuk? So Berapa bulan Kamu jadi gemuk? Nah Masa pandemi ini Udah naik berapa kil Oke Itu kan proses kan Misalnya saya jadi gemuk Dalam waktu Misalnya Satu tahun Karena makannya ngacok Ya Tetapi kalau untuk Mau menjadi kurus Kamu cuma butuh Satu minggu Kamu nyeksa badan kamu Ya Karena kita bicara Tentang kodrat Kodrat itu Ada hitungannya sendiri Seperti perempuan hamil Sembilan bulan Dua minggu Lu gak bisa gaspol Sembilan hari Anak lu lahir Halo Gitu lah ya So Matahari dari terbit Sampai terbenam Itu 12 jam Dimanapun Kamu gak bisa gaspol So Bicara tentang sehat Itu adalah bicara Dimana kodrat Harus bermain Itu nomor satu Ya Itulah kenapa Saya mengatakan Kepada seluruh Apa namanya Orang-orang Indonesia ini Yang semuanya Merasa hidupnya Pengen praktis Pengen simple Please Iya Perkara praktis Simple Akurat Efisien Itu ada di ranahnya Teknologi Teknologi mampu Membuat kamu menjadi Tepat cepat Akurat Efisien Praktis Gak ada cara praktis Gedein anak Gak ada cara praktis Buat bikin badan kamu sehat Nah itu yang saya sebut Bahwa Keterampilan itu Perlu Keterampilan hidup Is going to be Gaya hidup From life skill To be a lifestyle Lah bayangin Kalau dari kecil Bayangin kalau dari kecil Keterampilannya Lifeskill Lifestyle Lifeskillnya Itu cuman pencet-pencet HP Lalu kemudian Lifestylenya apa Kalau lu butuh makan Pencet HP juga Lu ngerti dong Maksud gue Gitu loh ya Nah Tinggal dari peri maksudnya Ya apapun itu Apapun itu Oke Nah Ya kenapa Galak Galak ya Tapi Waktu lagi diet keto Dan sebagainya Aku denger tuh Penjelasan dokter Tan Ros Dan gue Juga sepaham Gimana ya caranya orang Hanya makan daging Dan daging melulu Terus gue denger Dokter Tan bilang Semuanya tuh harus seimbang Aku Puja-puji dokter Tan Disini ya Tapi memang Apa yang diajarikan dokter Tan Makanya tetap Aku lakukan sampe sekarang Tapi aku nambahnya Dengan olahraga Adek aku olahraga Tapi lebih ke kardio sih Berenang dan jalan kaki Gitu Karena orang sehat itu Adalah bukan tentang makan Orang sehat itu Kayak orang menikah Datengnya satu paket Lu gak bisa kan Lu kawin cuma bilang Eh tong Gue cuma bikin anak ya Gue gak ngurus rumah Gue gak ngurus duit Gue gak masak Gue gak nyuci Gue gak ngepel Gak ada orang menikah itu Datengnya satu paket Jadi orang mau sehat Juga gak bisa Cuma urusan makanannya doang You need to move You need to be stress less Stress less life Gitu loh ya Jadi Contoh Kalau misalnya Kita ngomong sekarang Gak apa-apa deh Bilangnya diet ya Meskipun dokter Gak terlalu setuju Dengan ini ya diet Ya dietnya pola makan ya Oke Ya pola makan Diet Tapi disini diet untuk sehat Bukan mulu tentang Nurunin berat badan Atau ingin cakep Tapi diet untuk sehat Tidak Pesun Gak Tidak Bersambung Jeng Terima kasih.